Halo, hai, jumpa lagi dengan saya Esther Julita dan kali ini tuh hari ini tadi tanggal 12 Oktober 2024 ada anak-anak seminaris Santo Paulus Palembang yang nampak tilas ke Primi Sewu dan ini mereka datang mereka tuh ada 94 anak ayah dibagi menjadi 10 kelompok jadi ini kelompok pertama dan kelompok kedua setelah dari Palembang, mereka dari Palembang naik kereta turun di Tanjung Karang dari Tanjung Karang ke Primi Sewu dan mereka berhenti di ikon Primi Sewu ya ini, ya ini itu, apa itu yang bambu itu ya, yang lengkungan bambu itu ya lalu mereka turun di sana lewat di sawah dan ini mereka singgah di asrama putri Santa Elizabeth III Primi Sewu ini anak-anak asrama putri, mereka diterima dengan penolasi, dinyanyikan sebuah lagu lalu ada para pendamping di sini, ada Sur Vincensia, ada Romain dan ini mereka kelompok pertama masih capek gitu ya di bendung-bendung, pagi tadi tuh hujan, ini kelompok pertama mereka yal-yal lalu ini kelompok kedua sudah datang dan masih tetap di, sampai dengan sukacita mereka untuk giliran ya giliran mendapat sedikit informasi tentang, oh ini asrama dan ini ada kelompok tiga, kelompok tiga sudah datang juga ini para suster yang menemani mereka yang nanti akan menghantar mereka untuk nampak telas ke beberapa tempat ziarah berikutnya ini di asrama tiga, masih di asrama tiga kemudian dari asrama tiga mereka berjalan ke Panti Asuhan Santo Vincensius Primi Sewu ini anak-anak pantinya ini anak-anak asrama mereka juga dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya Panti Asuhan Vincensius ini ya dalam suasana hujan tapi tetap semangat dan mereka basah kuyuk dan ada susteria lalu mereka mengenakan kembali jas hujan yang sudah basah kuyuk, baju-baju mereka juga sudah basah karena memang hujannya luar biasa kedatangan mereka itu menjadi berkat banget ya karena sudah lama gak hujan tiba-tiba mereka datang hujan nih lihat semangatnya mereka mereka sudah jalan sekian kilo tapi mereka tetap semangat ya pasti capek tapi kehujan juga semoga mereka tetap sehat saya bilangnya dengan mereka kalau hati kalian itu bahagia suka cita insya Allah Yesus kalian tidak akan sakit ini di depan gereja Santo Yusuf Primi Sewu tadi mereka melentasi setelah dari Panti Asuhan mereka lewat pastoran nah ya itu disana pastorannya dan ini gereja parokinya dari sini mereka menuju makam biara ini di makam mereka berdoa di depan di depan makam Mons. Hermeling ya yang dulu makam ini di depan setelah 27 tahun dibongkar karena mau dipindahkan ternyata makamnya dan jenazahnya masih utuh kemudian dipindahkan ke sini ini ada suster Julita yang memberikan informasi seputar makam ini mereka berdoa di makam para suster pendahulu juga para romo dan para fraker jadi di makam ini dimakamkan ada romo-romo diocesan ada romo-romo kongregasi SCI juga ada awam juga dan juga ada suster-suster yang FGM disini mereka disini ya sambil berdoa sambil melihat mohon maaf kalau videonya goyang-goyang ampunilah saya oke dari sini mereka menuju ke susteran dan di susteran sudah disambut oleh suster Koleta ini mereka sudah capek karena memang hujan itu turun deras banget jadi ini basah-basah bahkan tas-tas mereka isinya gantinya mereka juga kehujanan gitu ya walaupun mereka sudah pakai jas hujan karena memang luar biasa banget selain mereka juga sudah lelah dan ini ada Ster Koleta menerima mereka di rumah pertama para suster FGM di Pringseu rumah pertama dari tahun 1932 sampai sekarang masih ada hanya beberapa di renovasi sedikit tapi secara keseluruhan bangunan masih tetap ini dengan corak yang begini dengan gaya yang begini dan ini ada suster Huberta menjelaskan bahwa di sebelah tadi ada bangunan lama lalu ini ada kapel yang dulu dibakai oleh para suster pendahulu untuk berdoa berdoa bersama mereka ya dan ini mereka memasuki kapel biara yang dulu digunakan juga oleh para umat para umat Pringseu untuk Misa sebelum mereka memiliki gereja Porogi sendiri mereka dilema antara mau masuk enggak gitu ya karena basah kuyuk nanti kapelnya ini oke it's okay lalu mereka tetap masuk dengan basah-basah enggak apa-apa karena memang kami sudah siap menerima dengan penuh sukacita kedatangan mereka untuk berbagi kisah berbagi pengalaman iman juga berbagi pengalaman sukacita dan ini mereka masih dijelaskan bagaimana perkembangan kapel atau gereja awal mula di Pringseu ini ya ini Surubeta setelah dari kapel atau dari gereja lama mereka menyusuri jalan pinggir refter setelah depan ruang provinsialat depan kantor atau bangunan provinsialat suster-suster FSGM Pringseu ya di rumah pusat ini mereka antara kedinginan lapar juga mungkin haus juga ini lewat samping lewat refter mereka diantar oleh suster Viani untuk menuju Bosium nah disini mereka dijelaskan disamping ini ada ruang tunggu lalu ada ruang makanan refter disamping kanan ada provinsialat atau rumah para provinsial dan mereka sampai di musium oke di musium FSGM Pringseu ini terdapat sejarah bagaimana suster-suster FSGM berangkat dari Tine ke Belanda dari Belanda ke Indonesia dan perkembangan selanjutnya dari Indonesia ke beberapa rumah atau ke beberapa cabang yang ada di Indonesia bahkan sampai di Timor Leste dan Agats ya ini ada suster Angela Merici yang menjelaskan ini ada seminaris yang heran mungkin lihat mesin ketik gitu ya karena zamannya dia sudah gak ada lagi tapi zaman suster dulu itu pakainya mesin ketik gini ya jadi ini masih ada di susteran dan juga ada jembatan ampera karena mereka itu dari Palembang mereka tadi sedikit wow ada jembatan ampera kata mereka oh iya karena suster FSGM juga hadir di Palembang maka disini juga ada ikan dimana para suster hadir dan tiba di Palembang ini mereka terkesima oleh lampu Tuhan gitu ya dan ini ruang makan yang dulu digunakan oleh para suster pendahulu masih ada sampai sekarang ada suster Desta juga yang menemani setengah dari musim mereka menuju perhentian terakhir ke geriaan Selma oke ini bagian dari klinik poliklinik kami yang akhirnya berkembang menjadi rumah sakit daerah Pergisew sebelum akhirnya rumah sakit daerah Pergisew pindah ke tempat sekarang maka bagian yang menjadi milik kami dikembalikan ke kami dan kami minta untuk dikembalikan gitu ada Sermarcella dan Sermarcella yang menemani itu kisah kami hari ini terima kasih kepada para seminaris semoga menjadi pengalaman indah pengalaman rohani pengalaman yang memperkaya dan akhirnya mereka boleh beristirahat untuk snek makan bersama dan juga makan siang untuk kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Goa Maria atau rumah retret Laferna Padang Bulan sampai jumpa semoga menjadi kisah yang membahagiakan dan bisa dikenang di sepanjang perjalanan hidup dan panggilan sampai jumpa